Kenalkan nama saya, Sri Firmiasi, saya selaku Sekretaris Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan mohon maaf Pak Cama tidak bisa nganggung di sini karena beliau ada acara yang tidak bisa diwakil pada kesempatan ini mungkin saya hanya menampaikan ke dengaran umum Kecamatan Lengkong bahwa Kecamatan Lengkong adalah salah satu kecamatan dari 30 kecamatan di Kota Bandung dengan luas lahan 575 hektare dengan batasnya batas selatan Kecamatan Bandung batas utara Kecamatan Sumur Bandung, batas timur Kecamatan Batu Nunggal dan batas barat Kecamatan Lengkong jumlah penduduk pada bulan Juli kemarin yaitu 64.733 dimana laki-laki 64.733 dengan laki-laki 32.285 perempuan 32.448 jumlah RW di Kecamatan Lengkong berjumlah 65 RW dan KMP-nya 431 luas tanah bangunan dan juga kecamatan yaitu 955 meter persegi sedangkan luas bangunan kecamatannya hanya 600 meter persegi untuk program-program kegiatan yang ada di Kecamatan Lengkong ini yaitu yang pertama mungkin sudah diketahui bahwa kita sudah di Kecamatan dan di kewilayahan ada PIPPK yang dilaksanakan di kewilayahan yang lingkup-lingkup LKK Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terdiri dari RW, LPM, PKK, Karang Taluna dimana semua kegiatan tersebut telah lancar dan juga dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lengkong ini sedangkan program-program kecamatan lainnya yaitu untuk dalam rangka peningkatan pelayanan 5 kami telah melaksanakan penataan ruangan pelayanan dimana kami sudah meningkatkan ruangan pelayanan di 7 pelurahan di Kecamatan Lengkong dan juga di kantor Kecamatan Lengkong itu sendiri sudah kami tata dengan baik untuk kenyamanan para warga masyarakat yang datang ke Kecamatan Lengkong selain untuk penataan juga kita selanjutnya penataan taman yang ada di Kecamatan Lengkong waktu itu Kecamatan Lengkong ini pagernya terlalu tinggi jadi Kecamatannya tidak terlihat sehingga Kecamatan Lengkong membuka pagar yang menutupi Kecamatan tersebut dijadikan sebagai taman taman sehingga terbuka Kecamatan Lengkong itu kantornya sudah kelihatan dan sudah dibuatkan taman untuk kenyamanan untuk warga masyarakat duduk-duduk di depan Kecamatan Lengkong dan untuk penataan ruangan pelayanan juga dilakukan di tujuh pelurahan yang ada di Kecamatan Lengkong untuk kegiatan-kegiatan lainnya mungkin untuk kegiatan pelayanan peningkatan pelayanan lima kita telah mengadakan survei indikator kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan di bulan 1 di bulan 2-nya nanti setelah akhir tahun ini mungkin itu saja program-program Kecamatan dan kelurahan yang dapat saya sampaikan terima kasih selain yang PIPPK yang sudah diserap berapa persen? penyerapan PIPPK sampai akhir Juli kemarin sudah 42 persen terus yang paling besar berapa persen apapun? untuk yang paling besar mungkin ini untuk infrastruktur masih 60 persen untuk belanja modal kita sudah 75 persen 80 persennya kita sudah melaksanakan belanja modal pada program PIPPK program inovasi dari Kecamatan Lengkong apa penggulannya selain pelayanan masyarakat? selain pelayanan kepada masyarakat kita inovasi-inovasi kegiatan kita melaksanakan misalnya kita mengadakan kemarin pada tahun 2015 Pak Camat itu keliling wilayah di RW-RW keliling RW-RW yang keadaannya di bawah di bawah ini ke bawah warga miskin ya, di bawah warga miskin banyak warga miskin disana sehingga Pak Camat di 7 kelurahan ini berkeliling untuk melihat dan memberikan pengarahannya disana untuk program-program untuk keluarga miskin dan juga kita kemarin telah mendapatkan juara sebagai sekolah sehat di tingkat Jawa Barat juara pertama dan sebagai TPS-nya tim pembina UKS-nya kita mendapatkan juara satu di tingkat Kota Mani di tingkat Jawa Barat juga kita telah mendapatkan juara kedua tim pembina UKS sejawa Barat untuk inovasi lainnya mungkin kita juga ada kegiatan-kegiatan misalnya untuk buskesmas kita udah kerjasama dengan buskesmas kita ada buskesmas keliling juga ada begitu saja kita juga kan punya Taman Malabar ya Taman untuk para wartawan sudah jadi tapi penataan PKI-nya belum ada di belum 100% tapi saya lihat belum ada ini ya belum ada kesana selain itu juga kita adakan kebersihan di kebersihan sungai dengan apa dengan Yonkap yang ada di kecamatan dan juga dan Rambil sekecamatan eh kecamatan Lengpong kita suka melaksanakan kebersihan baik itu sungai kebersihan wilayah kita akan kita laksanakan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian